Selamat malam, saya akan mencoba membuat tutorial penyusunan sistem informasi inovasi pelayan publik Terlebih dahulu kita buat dulu user ID dan password untuk UPP di tingkat perangkat daerah Saya sudah membuat user dan password untuk semua perangkat daerah khususnya yang saya perbatasan mereka sebab TU dan kepegawaian Ini nama alamat user passwordnya, semuanya sudah saya buat tinggal anda masukkan Kita mulai sekarang Pertama, kita masuk dulu ke alamat sinopikmenpan.go.id Diketik Contoh sinopikmenpan.go.id Kita enter Kita masuk ke forum ini Kalau sudah, kita masuk login Login, masukkan sesuai dengan user dan password yang telah kami buat Contoh, kita buat contoh Login Saya buat dulu contoh ini Saya sudah buat Untuk contoh Kita masukkan Passwordnya Password disini Untuk Selanjutnya anda harus bersabar Karena ini tidak langsung membuka Oh kebetulan ini sudah langsung Kita klik masuk aplikasi Ini sudah merupakan alamat anda Ini punya anda Selanjutnya Lengkapi profil Karena disini masih kosong Kita masuk lengkapi profil Lengkapi profil Disini ada nama, kontak, email dan nama unit Nama lengkap, isikan dengan data anda Nomor HP Alamat email Dan dinas anda Kalau sudah Ingat saya Klik ingat saya Karena ini sudah Kita kembali Ingat saya Klik Maka akan langsung kembali kesini lagi Sesudah itu Anda ganti password Ganti password Ganti password Klik ganti password Masukkan Sandi lama anda Sandi lama anda adalah yang telah kami berikan Ini Kita contoh Ini yang saya Yang tadi yang pertama Kita masukkan yang pertama Lalu anda buat password yang baru sesuai dengan keinginan anda Saya Cuma ganti saja Sudah Ini sudah terubah Makanya Kalau sudah Kita keluar dulu Kita coba dulu password yang baru Keluar dulu Lalu kita masuk lagi Masukkan password anda yang baru Apabila anda sudah merubah password Dan anda masukkan lagi Setelah lagi anda akan masuk ke menu ini Disini anda lengkapi profile Sudah anda rubah Dan disini sudah anda ganti Sekarang anda masuk ke profile anda Anda bisa masuk lewat sini Kalau ini Kalau ini adalah proposal yang telah anda buat Kalau kita klik Ini tidak akan anda kena Karena anda belum membuat Ini masih kosong Karena anda belum membuat profile Sekarang kita kembali Klik ke posisi Klik proposal Disini ada dua menu Membuat proposal Dan buka pencarian Kita klik membuat proposal Karena kita belum membuat proposal Dari awal Dari awal Sekarang klik membuat proposal baru Sebelumnya saya beritahukan Kita ada contoh Yang telah diberikan oleh Menpan Ini Proposial yang ada adalah Itu tentang program Kartu Identitas Anak Dan Simpanan Pelajar KIA Anda boleh ini menjadi Sebagai sumber referensi Proposial yang anda akan buat Di perangkat daerah anda Dan mungkin di daerah anda Sudah ada inovasi Tapi anda tidak menyadarinya Mungkin kita lanjut dulu Ini contoh untuk Bahan penyusunan proposal Kita mulai Kita klik membuat proposal Disini ada ketentuan yang berlaku Kita baca Atau tidak juga apa-apa Kita langsung saja Saya setuju Sudah itu klik lanjut membuat proposal Disini ada formulir standar klien Dan usahakan Di dinas anda Badan atau kantor anda sudah memiliki standar pelayanan Selanjutnya Isilah formulir sesuai dengan ketentuan Kita isi Kita isi Kita isi iya aja semua Anggap sudah ada semua Ya 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 Lalu Usahakan Apabila di anda sudah ada dokumen standar pelayanan Maka masukkan Choose file Pilih nanti palingnya ada di mana Di komputer anda Kalau kita anggap ini sudah ada Kita langsung saja Simpan dan selanjutnya Selanjutnya Lalu anda akan masuk formulir 2 Formulir 2 Formulir 2 itu sebuah formulir pendukung Ada 2 itu Apakah instansi anda sudah tergunakan SIPP Sistem Informasi Pelayanan Publik Kalau iya Iya Kalau tidak tidak Kita isi iya aja dulu Kita Simpan Selanjutnya Selanjutnya Ini adalah tahap penyusunan proposal Disini ada informasi, ringkasan, tujuan, keselarasan, signifikasi, inovasi, dan sebagainya Kita laksanakan dari awal dulu Formulir proposal Isilah proposal sesuai dengan ketentuan Kita lihat contoh yang sudah diberikan oleh Menpan Ini Kita isi Judul proposal Judul proposal Kita masukkan judulnya ini Kita masukkan Selanjutnya Tanggal Pelaksanaan Inovasi Pelayanan Publik Usahakan inovasi Kalau di dinas anda sudah ada inovasi Itu harus sudah berjalan setahun kebelakang Sudah berjalan setahun kebelakang Jadi kita masukkan sekarang bulan Maret 2019 Maka kita isi setahun kebelakang Maret 2018 Tanggal 20 Selanjutnya kategori inovasi pelayanan pabrik Kita lihat contohnya program kartu identitas anak dan simpanan pelajar Maka ini secara langsung Kategorinya adalah pendidikan Maka klik pendidikan Kalau anda dinasehatan, dinaseh yang lainnya berhubungan dengan kedinasan anda Ini pilih sesuai dengan inovasi yang ada di perangkat daerah anda Maka kita lanjut Selanjutnya Masuk lingkasan Lingkasan mungkin ada kata-kata anda yang sesuai dengan inovasi yang ada di perangkat anda Jelaskan Inovasi yang ada di perangkat daerah anda secara tidak sejelas jelasnya Sampai dengan 300 kata Contoh program kartu identitas anak dan simpan pelajar Merupakan Bla 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 Isi oleh anda Kita angkat sudah Kita klik simpan dan selanjutnya Form berikutnya Kita masuk tujuan inisiatif Ini sudah ada di contoh Kita lihat Tujuan inisiatif Kita bisa lihat sebagai perangkat daerah anda Ini Penjelasannya ini Kita masukkan aja dulu segini Ini cuma contoh Mungkin anda yang mengetahui Kita tahu berapa dibuatnya Apa dampak asal mulanya gitu Kita simpan dan lanjutkan Selanjutnya keselarasan Di sini juga sudah ada Untuk contohnya Kita copy ini aja dulu Kita masukkan Sampai 100 kata Simpan Untuk semua signifikasi Inovasi Tapi kita harus isi dulu Kalau tidak terisi tidak akan sampai ke tahap akhir Kita isi aja sampai selesai Signifikasi Ini Masukkan Disini Simpan dan selanjutnya Selanjutnya Inovasi Inovasi Ini 100 kata juga Kita masukkan Ini contoh aja Ini bisa menjadikan bahan preferensi anda Inovasi Ini ada Sampai 2 isian Yang pertama Jelaskan mengapa inisiatif inovasi dalam konteks negara atau wilayah anda Inovasi itu pendapat apa terhadap kewilaian anda atau mungkin sampai negara anda 100 kata 100 kata kita isi Ini mungkin jadi bahan Untuk jadi bahan anda bisa Lalu yang keduanya jelaskan Apa inovasi ini asli atau itu merupakan adaptasi modifikasi Anda apabila mempunyai inovasi itu apakah sudah ada di daerah lain itu tidak usah ragu mengakuinya Karena Kemenpan tidak akan menggagalkan inovasi yang sudah anda buat Apabila itu merupakan replikasi atau modifikasi Itu sah sah saja Makanya dicantumkan program Contohnya program ini dirintis di 12 kampung yang mereka akal sakit waria Ini kan sudah terjadi di truk pintu ini Kita akan mereplikasi dari kasusnya juga gak apa-apa Boleh tapi kita mungkin dalam tahapan mungkin bedakannya lah Perakata eranya wilayahnya mungkin segala macamnya Mungkin wilayah yang membedakannya Kita copy disini Seperti yang ini yang B Udah 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 Terlalu banyak Ini sama 100 kata saja Anggap kita sudah selesai Mungkin kita simpan dan selanjutnya Selanjutnya ada seteran populasi mungkin juga anda bisa lihat dari forum ini Format dari kementerian ini kita bisa sebagai referensi kita copy coba Kita paste disini selanjutnya Sampai Sampai akhir Biar cepat kita proses aja langsung Di sini dalam sumber daya Ternyata ada empat tahapan Ada yang harus anda isi Sumber daya dan berkelanjutan Apakah sumber daya Sumber daya Apa maksudnya Yaitu keuangan Manusia atau lainnya Yang digunakan untuk melaksanakan inovasi tersebut Ini anda jawab 100 kata yang sehubungan dengan sumber daya Begitu keuangan manusia atau lainnya Yang kedua Pemangku kepentingan lain Mana di dalam institusi yang terlibat Dan memberikan kontribusi dalam memunculkan dan melaksanakan inisiatif Jawaban disampaikan dengan 100 kata Maksudnya adalah pemangku kepentingan lain Mana di dalam institusi yang terlibat Mungkin adalah stockholder Dari perangkat era anda Yang memberikan kontribusi dalam memunculkan dan melaksanakan inisiatif Penelaksanaan inovasi Selanjutnya Langkah-langkah strategi Apa yang dilakukan inovator Dalam memobilisasi menggerakkan seluruh sumber daya internal Maupun eksternal Ini langkah-langkah mungkin anda yang lebih paham Karena ini secara teknis mungkin anda yang tahu di lapangan Diisi 100 kata juga Lalu bagaimana kebelanjutan sumber daya yang digunakan dalam inovasi ini Ini maksudnya bagaimana kebelanjutan sumber daya yang digunakan dalam inovasi ini Apakah ini akan berhenti, berlanjut Atau ada perubahan Terus selanjutnya Jelaskan apakah dan bagaimana inovasi ini berlaku kelanjutan Meliputi aspek sosial, ekonomi, dan berhubungan dengan lingkungan Jawaban sama 200 kata Ini mungkin juga anda yang lebih paham Dengan inovasi yang ada di perangkat daerah anda Inikah apa aspek sosial, ekonomi, dan berhubungan dengan lingkungan Dan apakah ini akan berkelanjutan Apabila saya berdasarkan akan berlanjut Jelaskan, apabila tidak jelaskan Kalau sudah terisi Kita mungkin ini sebagai kata-kata yang anda gunakan Kita simpan dan selanjutnya Lalu dampak Di sini dampak ada dua yang harus anda ingatkan Pertama, apakah inovasi telah dievaluasi secara resmi Nah, karena saya tadi sudah dikatakan di awal Inovasi yang anda akan masukkan ke sini itu harus berjelas Sudah maksimal satu tahun ke belakang Jadi sudah ada tahap evaluasi Sudah terlaksana dan akan tahap evaluasi Sekarang kita jawab Ya saja Lalu jika ya jelaskan bagaimana inovasi ini dipolisi dampaknya Pada target kelompok Kelompok keserakatan, aspek Misalnya keserakatan, apakah anda jawab Siapa yang ingin sosial tersebelah sini Mungkin anda yang lebih paham dan lebih tahu isinya Lalu indikator apa yang digunakan dalam evaluasi Indikator apa yang berkena evaluasi Mungkin ini bisa kita Mungkin perangkat era bisa Konsultasi ke bagian organisasi Untuk lebih jelasnya Atau mungkin anda sudah paham Mungkin anda langsung saja Karena indikator-indikator untuk Pembuatan inovasi itu mungkin Anda sudah mengetahui yang terlebih dahulu Lalu gambarkan Apa hasil evaluasi tersebut Anda mungkin itu juga sudah mengetahui Apa hasil dari pelaksanaan evaluasi tersebut Mungkin nantinya ada pelubahan Penambahan atau mungkin anda Dijakikan atau dihapus Mungkin anda yang lebih tahu Kita klik selanjutnya Kita ini aja sesuai dengan Sebenarnya ikan contoh Simpan selanjutnya Keterlibatan Keterlibatan pemangku kepentingan Jelaskan pemangku kepentingan Mana yang terlibat Dan apa peran Kontribusi mereka dalam Rancang Masa anda menenuh Mereka posisi inovasi ini Sampaikan dengan 200 kata juga Ini sudah ada contoh Ini adalah di Teluk Bintuni Di Papua Mungkin ini bahasa yang anda bisa kembangkan Kalau ini tentang malaria Kalau sudah kita Save dan lanjutkan Maka pelajar yang dipetik Pelajar yang dipetik Kita Contohnya gambaran pelajaran apa yang dipetik Serta usulan ide agar inovasi dapat lebih lanjut Ini gambarnya mungkin untuk Kemajuan inovasi yang ada di perangkat area anda Contohnya program ini telah menunjukkan bahwa Pemiliki perintahan tinggal memperoleh layanan kesehatan Ini adalah programnya Ini dampaknya Bagi masyarakat Khususnya pada pusat pemerintahan Metode Apa yang digunakan Program ini juga dimasukkan bagaimana perusahaan suasana LSM Ikut serta andil dalam proses perkembangannya Kita Copy aja ini Ini sebagai contoh aja Mungkin Lebih aslinya Anda yang mengisinya Selanjutnya Simpan dan kembali ke daftar proposal Ini anda telah mengisi satu proposal Di perangkat area anda Apabila anda ada inovasinya lebih dari satu Boleh silahkan Nah ini contoh Proposal tentang inovasi plan ini sudah kita input Ini judulnya Kategorinya Tanggal mulai inovasi Kita udah bilang tadi satu tahun kebelakang Pelaksanaannya Statusnya Kalau sudah anda Udah Udah melaksanakan penyusuran ini Klik Submit Nanti apabila anda sudah men-submit Maka akan masuk ke kami di organisasi sebagai Adanya Nanti kita juga akan submit Apabila sudah dirasa sudah tidak ada kekurangan Maka akan diterima oleh langsung ke menpan Jadi usahakan Pengisian Proposalnya harus betul-betul Jangan asal-asalan dan Udah ada legalisasi pimpinan anda Mungkin sekian Tutorial yang saya sampaikan dalam penyusunan Proposal Inovasi pelayanan publik Apabila sudah selesai Maka anda klik ke luar aplikasi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih